Lu pernah denger gak sih kalau misalkan ada orang, gue kayaknya gak bisa belajar kalau gak ngerokok. Gak bisa mikir ya? Gak bisa mikir kalau gak ngerokok. Kalau udah ngerokok, gue lebih tenang nih. Nah, ini efek niklasnya. Oke, aku naksir. Waduh! Review sekarang. Aduh, jadi agak berat nih. Aku juga hebat. Hai antizen, balik lagi di program paling fenomenal dari inandout.id, yaitu Nyantai. Di sini masih sama aku, Gebi, dan juga partner aku. Caca, nah siapa yang udah kangen sama program satu ini? Pasti kalian kan salah satunya. Karena bintang tamu kita kali ini gak skala spesial sama bintang tamu kita yang kemarin, 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 kemarin. Padahal baru episode 2 ya. Tapi gak apa-apa, it's okay. Visionaire, visionaire. Nah, kali ini kita mau ngomongin salah satu yang anak muda banget berhubungan sama lifestylenya, Gebi. Masa sih? Siapa sih kalau boleh tahu? Siapa sih? Apa sih? Apa sih akan dibahas? Nah, siapa sih? Boleh kerenin dong, siapa sih yang akan kita perkenalkan? Jadi ini adalah seorang dokter, tapi sangat anak muda, sangat gaul, dokter gaul. Tapi mungkin kalau ga pake baju dokternya, ga kaya dokter. Jadi kalau kalian nanti lihat, kalian boleh komen di bawah, profesi apa yang cocok untuk dia ya? Tapi selain pendamping hidup ya, karena udah dia punya. Ga boleh, itu udah taken kontrak seumur hidup, udah punya yang lain. Jadi ga boleh buat kalian. Langsung aja nih, tanpa berlama-lama, kita panggilkan... Beres Dokter! Yeay! Tolong kasih kotak. Yang beri kasih kasih kotak ga ada ya? Euphoria, maaf ya dok. Oh, ga apa-apa. Cuma saya mau minum dulu sebentar ya. Iya, boleh. Sampai kosong. Iya, iya. Sampai kosong, ya. Jadi kosong, 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 kosong. Kita coba, ya jadi apa ya? Ga jadi apa-apa sih sebenernya. Oke. Hai ya kak. Kak, kesiburan apa sih akir-kir ini kak? Gue praktek aja biasa. Oh, kakak dokter beneran ya? Kebetulan iya, kebetulan. Prakteknya di mana? Eh, ini hanya kebetulan atau memang? Hanya kebetulan. Karena memang sebenernya kalau misalkan ditanya kenapa jadi dokter, gue kecemplung sebenernya. Kecemplung tapi lulus ya? Kecemplung tapi lulus. Untungnya kedaleman kecemplung ya? Enggak, kecemplung tapi bisa berenang. Soalnya, bila cuma sekarang kecemplung, udah ya kecemplung ilang. Pasrah. Pasrah. Jadi ya sekarang kesibukannya paling praktek, terus bikin konten juga. Gue bikin di... Ada Youtube, ada Instagram, ada TikTok. Oke. Nah, kenapa sih namanya beres dokter? Ini pertanyaan yang sebenernya agak sulit gue jawab sih. Atau emang kakak aslinya beres? Atau... Aduh, naik kuda dong saya. Pake baju latek. Aduh, itu sih sebelah ya. Oh, sebelah ya. Sebelah ya, sebelah ya. Sebelah. Nah, jadi awalnya tuh, ya memang gue pake username tuh nama biasa aja awalnya. Cuma setelah mulai bikin konten-konten, terus temen tuh banyak yang mulai, Kenapa sih lu gak ganti username aja? Ganti username deh, jadi apa? Jadi BTS Dokter deh, pasti rame. Padahal gue gak kepikiran sama sekali. Cuma gue pikir, oh ternyata cukup masuk juga nih, karena gue selenyaan juga orangnya. Jadi akhirnya gue ganti si username-nya jadi BTS Dokter, sampai sekarang. Nah, kakak kan praktek dokter ya? Iya. Pernah, ini gak, kayak ada yang kenalin kayak, eh dokter kan yang BTS Dokter itu? Ada. Dan masih percaya untuk berobat? Masih, karena dia kebetulan sudah berobat dulu, terus baru kenalin gue. Tapi ada juga gak yang gak percaya? Ada, ada. Jadi ada kejadian, waktu itu gue kerja di klinik. Kerja di klinik, terus disuruh sama staff gue untuk masuk perobat kan orangnya. Itu jaman gue belum jadi BTS Dokter ya. Oke. Jadi terus dia masuk ke ruang praktek gue, terus dia buka pintu sebentar, terus dia tutup lagi. Terus dia balik ke depan. Terus dia tanya sama staff gue kayak, dokternya mana? Padahal gue lagi duduk, sono. Mungkin dikakaknya pasien, dia nyanyi, pasien nih ngapain duduk di tempat dokter, kurang aja. Gitu, makanya. Soalnya kenapa sih, penampilannya atau? Karena mungkin gue cukup, cukup beda sama yang lainnya. Gue gak mau ngomong luar biasa, tapi beda mungkin ya. Gak mau luar biasa jadi agak rendah hati ya? Rendah diri mungkin ya. Atau rendah banget. Aduh. Nah, jadi karena mungkin gaya berpakaian gue juga pun beda, mungkin gak serapi sama dokter-dokter lainnya, jadi akhirnya dia gak ngeh kalau gue dokternya gitu. Nah, emang kan dokter ini bisa dilihat ya agak ganteng ya. Jangan lupa komen. Bukan agak. Jangan lupa komen. Nanti tinggal di transfer aja. Nah, emang. Tapi ini kan looknya kayak gini. Iya, kelihatan. Iya, looknya kayak gini. Ganteng ya. Ganteng ya. Tapi ingat ada yang punya, jangan naksir. Naksir boleh ya? Naksir boleh lah. Itu kan hak asasi manusia. Oke, aku naksir. Waduh. Review sekarang. Aduh, aduh, aduh. Jadi agak berat nih. Aku juga berat. Nah, pernah gak sih ada pasien yang pura-pura sakit? Anda sih ada aja. Untuk ketemu dokter aja. Ada, ada aja. Jadi, dia ini dateng terus karena rekomendasi temennya, dan ini gue dapet cerita setelah dia berobat berapa kali gitu. Ternyata temennya tuh bilang, katanya, lu coba deh berobat ke sana. Kayaknya tipe lu, gitu. Oh, betul. Jadi bukan kayak, dia kemarin berobat ini sembuh gitu, enggak. Kayaknya tipe lu deh dokternya gitu. Jadi dateng. Terus gimana dikasih obat? Ya dikasih obat, karena dari awal kan gue gak nge. Jadi, ya gue obatin secara biasa aja profesional. Kan kita tetap harus jaga sumpah dokter lah. Betul, itu penting ya? Iya, penting dong. Penting. Nah, kan mungkin antizen-antizen di rumah nih sering lihat, udah pernah lihat nih. Karena kakak kan sering bersliweran nih. Mungkin mereka kayaknya pernah lihat nih. Nah, emang kakak tuh di konten-konten sosial media yang kakak punya tuh kakak membahas apa sih, kak? Jadi, sebenarnya ada beberapa bahasan konten, dan gue ada beberapa account juga. Kalau di Youtube, Instagram, gue pasti bahasnya tentang faith. Oke. Nah, kalau untuk TikTok sendiri, gue bahas relationship, ada juga yang bahas faith. Kenapa dibedain kayak gitu? Karena basicnya gue senang bahas relationship awalnya, karena plotiusnya kan cukup banyak. Oke. Nah, cuma karena circle gue pas awal tuh lebih banyak faith, jadi akhirnya gue masuk dulu ke edukasi faith. Oh gitu. Dan gue juga kadang ke faith juga sih. Itu intinya. Nah, awal mulanya, kakak ini kan dokter, profesinya dokter, terus ngasih edukasi tentang faith itu apa? Apa yang disampaikan? Seperti apa gitu edukasinya? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk edukasi faith sendiri, gue lebih jatuhnya jurnal reading. Oke. Jadi, gue ambil penelitian yang ada di luar, gue translate dalam bahasa Indonesia, lalu gue ceritakan dalam bentuk video. Oke. Nah, jadi ceritanya seperti itu. Dimana beberapa yang biasa gue bahas, yang pasti tentang seberapa baiknya. Oke. Lalu dampak bahayanya juga gue sempat bahas juga. Karena gue pengennya bahasnya netral ya, fair. Maksudnya lo punya hal yang baik dan hal yang buruk tentunya. Nah, terus tentang cara penggunaan dan lain-lain lah. Intinya mungkin kayak gitu. Oke. Nah, sekarang tadi ngomong, kakak itu jurnal reading kan? Betul. Kakak, research itu memang kakak untuk awalnya untuk edukasi diri sendiri yang awam, atau kakak memang... Awalnya karena kepo sih yang pasti ya. Kepo. Sama dunia faith ini sendiri ya. Betul. Jadi sebelumnya tuh sudah sempat diobrolin sama teman-teman juga kalau misalkan, oh ternyata lebih baik, ternyata lebih apa segala. Tapi sebagai dokter ya gue gak bisa percaya gitu aja. Makanya kenapa akhirnya gue cari research-nya yang jauh lebih valid lah. Oke. Kayak gitu. Nah, berhubung ke research nih tadi, aku sempat baca di salah satu jurnal mungkin ya, itu ada katanya ada pernyataan kalau di Inggris ya kalau gak salah itu 95% katanya faith itu dinyatakan lebih baik atau lebih sehat dibandingkan produk konvensional. Nah, itu tangkapan kakak gimana? Nah, jadi itu dilansir dari Public Health England. Oke. Kalau misalkan di sini mungkin kita bilangnya kayak kemengkes lah ya. Oke. Gitu. Jadi Public Health England itu dia sempat merilis di tahun 2014 kalau gak salah gue. Gue lupa 2014 atau 2015. Dia bilang kalau misalkan faith ini 95% lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional. Oke. Nah, kenapa? Dicek dari gas berbahayanya. Ternyata dari gas berbahayanya sendiri karena faith ini tidak ada tar atau ada beberapa produk tembakau alternatif yang minim tar. Itu dia punya tingkat keamanan yang jauh lebih tinggi. Nah, tadi kan kakak ada nyebutin tar nih. Betul. Aku untuk, aku kan kebenaran perempuan tidak merokok. Jadi aku tidak ngulik masalah itu. Ya tau, rokok kan mengandung nikotin juga. Betul. Apa sih kak bedanya nikotin sama tar itu sendiri? Oke. Kalau nikotin ini sebenarnya adalah zat yang terkandung di dalam tembakau ya kita bilang. Paling banyaknya tembakau. Tapi sebenarnya kalian bisa temukan nikotin juga di tomat, terung-terungan, dan kawan-kawannya lah. Kalau kalian lihat mungkin terong, kalau di Sunda tuh namanya lenca. Gue gak tau di sini. Kalian tau apa enggak? Apa? Sudah benar lenca? Lenca tuh kayak lalapan yang bulat-bulat gitu loh. Buah-buah yang kecil bulat-bulat. Oh iya tau. Tapi yang kecil banget, yang segini. Nah itu namanya lenca. Nah itu juga terkandung nikotin. Tapi memang tidak sebanyak dari tembakau. Oke. Gitu. Sedangkan kalau tar adalah gas yang, bukan gas, residu yang dihasilkan dari pembakaran. Oke berarti. Fungsinya ini apa nih perannya nikotin dan tar ini ke orang yang mengkonsumsi produk konvensional ini gitu? Kalau dari nikotin sendiri sebenarnya ada banyak benefit juga. Oke. Jadi lu bisa bikin fokus, tapi relax juga. Lu pernah denger gak sih kalau misalkan ada orang, gue kayaknya gak bisa belajar kalau gak ngerokok. Gak bisa mikir ya? Gak bisa mikir kalau gak ngerokok. Kalau udah ngerokok, gue lebih tenang nih. Nah itu efek nikotin. Oh oke. Sedangkan kalau tar sendiri, karena ini bentuknya residu sebenarnya tidak diperlukan oleh tubuh. Oh gitu. Gitu. Jadi kayak sebenarnya yang ada fungsinya aja ya? Iya. Hanya karena dia prosesnya dibakar. Makanya kenapa muncul tar tersebut. Oh gitu. Gitu ceritanya. Nah tapi kan kadang nih kalau misalnya orang rokok, kita sering denger nih mungkin antizan dirumah juga yang menggunakan produk konvensional ini sering bilang kayak, Lu asem nih belum ini gitu. Belum nyebat. Iya belum nyebat tuh asem nih asem nih. Itu bener gak sih kak? Beneran merasa asem kah atau gimana? Kalau beneran merasa asem, iya. Oke. Karena ada memang jangka waktu dari zat-zat tersebut itu kan masuk dalam tubuh dan akhirnya keluar. Oke. Nah kalau misalkan mereka sudah kehilangan zat tersebut, ya akhirnya mungkin seperti sakau. Oh begitu. Seperti ya. Seperti sakau tapi bukan sakau. Begitu. Makanya kerasanya mulai ada efek-efek yang cukup berbeda seperti mulut yang terasa asem dan lain-lain. Kayak gitu sih. Nah, tadi kan kita sempat bahas kalau misalnya kakak melakukan edukasi ya. Oke. Nah itu seperti apa edukasinya dan ngefek gak sih kak? Apalagi anak-anak zaman now nih. Kan mungkin terkesan kayak, ah zaman now susah dibilangin gitu. Nah itu gimana tuh kak? Itu bener ya. Tapi itu ya, gue cukup setuju. Berontaknya buktal. Tapi sebenarnya menurut gue edukasi ini akan sangat berbeda-beda tarafnya dengan tingkat pendidikan. Oke. Kalau misalkan orang yang mungkin terdidiknya jauh lebih tinggi tingkatnya, dia lebih gampang menerima edukasi. Iya. Lebih gak ngeyel lah. Oh iya, benar. Nah, sedangkan kalau misalkan yang agak rendah pendidikannya, biasanya agak lebih sulit. Karena dia mungkin... Tidak terbiasa. Iya. Tidak terbiasa untuk mendapatkan edukasi dan juga ada beberapa hal nih, kayak bahasanya harus disimplifikasi. Harus dibikin lebih mudah. Oke. Supaya mereka nangkapnya lebih cepat juga. Oke, benar. Dan memang dari edukasi sendiri sebenarnya ada beberapa cara juga. Ada yang mungkin mengedukasinya secara lebih santai. Ada yang mungkin gayanya menakut-nakuti. Oke. Kan banyak juga kan ceritanya yang kayak gitu. Ada juga mungkin yang lebih membosankan. Kayak mungkin hanya baca aja. Ada yang mungkin gayanya lebih fun. Tinggal tergantung kita ngikutinnya aja. Oke, dokter yang berarti ngasih edukasi di... Di... Platform media sosial. Platform sosial media kan. Itu kan ada yang komen ini gak sih? Kayak, ah dokter sotoy nih. Atau gak kayak... Gak kayaknya gak gitu. Dedo kayak... Dia lebih pintar daripada jurnal. Ada. Ada, ada. Dan... Gak banyak sih. Tapi ada lah. Ada. Maksudnya pro kontra kan selalu ada di dalam hidup ya. Kalau ini ada yang protes gak kayak... Ah dokter kok tapi ngomonginnya tentang VAPE. Oh ada, ada. Oh jelas ada. Jelas ada. Banyak ya. Atau banyak. Jelas ada. Tapi yang selalu gue tekankan adalah... Gue hanya membacakan penelitian yang dihasilkan dari... Tempat luar ini untuk sampai ke kalian. Oke. Jadi tidak memberikan opini apapun ya. Betul. Jadi kalau untuk VAPE sendiri... Beda sama gue bahas relationship. Kalau misalkan untuk VAPE... Gue lebih bahasnya berdasarkan penelitian. Oh oke. Jadi jurnal-jurnal yang susah dibaca itu... Betul. Dokter ini yang akan... Disimple payah. Dokter ini yang akan belajar... Lalu disampaikan ke kalian. Karena kalau misalkan kalian baca jurnal kedokteran... Biasanya banyak bahasa-bahasa yang gak familian. Iya. Gak familian. Karena gak biasa dipakai juga. Gitu. Apalagi anak muda jaman sekarang tuh... Banyak nih yang ngeliatnya kayak... Apa tuh digantungin keren. Oke. Nah sebenarnya VAPE itu sendiri... Apa sih? Dan bedanya sama rokok itu apa? Oke. Mungkin kita akan bahas dulu... Masalah kerennya ini. Oke. Jadi untuk di awal... Sebenarnya bukan digantungin jadi keren. Oke. Cuma karena VAPE itu uapnya cukup banyak. Oke. Jadi orang penasaran. Itu yang membuat... Menarik di awal. Oke. Karena dulu kalau misalkan kalian VAPE... Liat ya kalian... Barang-barang VAPE punya temen tuh... Uh gede-gede semua. Gak ada yang kecil-kecil kayak sekarang. Mungkin bentuknya udah kayak gini sekarang. Nah. Kalau zaman dulu kan gede-gede semua. Dan uapnya... Betul. Uapnya banyak banget. Itu yang bikin orang penasaran dan ngerasanya keren. Oh yang hampir bikin bulet-bulet. Betul. Nah. Gimana? Oh. Saya biasanya Gaby kalau nge-VAPE yang luar kapas. Atau tisu ya? Iya. Boleh itu. Jadi karena itu yang memancing sebenarnya. Oh gitu. Asapnya itu yang bikin... Bukan asap. Uap. Uapnya itu yang bikin... Oh keren. Betul. Makanya banyak juga sekarang orang yang bikin-bikin video yang bikin... Iya. Itu sebenarnya... Uap kerennya tuh abu. Uapnya tuh abu. Iya. Nah itu aja dia bilang keren kan? Iya. Karena memang akhirnya ada beberapa hal yang membuat orang itu tertarik lah. Oke. Membuat orang itu pengen melakukan hal yang sama. Maka dari itu VAPE-nya jadi mulai naik namanya. Sampai akhirnya jadi lifestyle ya. Betul. Orang menganggapnya itu sebagai lifestyle. Betul. Nah padahal fungsi VAPE ini sendiri sebenarnya apa tuh Kak? Nah sebenarnya VAPE ini digunakan untuk alternatif. Oke. Pengganti tembakau konvensional. Oke. Gitu. Dengan harapan masih bisa mendapatkan asupan nikotin tapi tidak mendapatkan asupan tar. Gitu ceritanya. Aku pernah dengar, bukan pernah dengar, pernah baca kata bapak tembakau ya kalau gak salah. Oke. Dia bilang katanya orang itu suka nyari nikotin tapi mati karena tar. Betul. Itu betul ya? Betul. Jadi karena tar ini ya balik lagi. Ini adalah residu yang sebenarnya tidak diperlukan oleh tubuh. Oke. Tapi kenapa sih digunain di tembakau konvensional? Karena prosesnya. Karena dia dibakar? Iya. Jadi semua proses pembakaran itu pasti punya residu. Oke. Nah salah satu residunya adalah tar. Kayak kalian sebenarnya bakar kertas aja, itu tetap ada tarnya. Oke. Karena prosesnya itu. Gitu. Cuma kan gak kalian hirup bedanya cuma itu aja. Oke. Nah aku juga pernah lihat nih kak, kalau misalnya kan ada sekarang produk konvensional yang tidak dibakar. Oke. Jadi ada semacam alatnya gitu. Oke. Nah itu berarti juga lebih aman. Dipanggang ya? Digoreng sih nih. Ditepungin dulu tapi ya. Lebih digoreng ya. Kalau digoreng mungkin isu ya itu? Aduh. Jadi kriuk. Jadi konsumsi publik. Nanti bisa tolong tambahin efek ada suara tukang baso ya? Iya tolong. Boleh baso, somay, batagor, cilok kan? Iya boleh. Emang kita syutingnya di depan SD. Banyak jajanan yang kita telur gulung belum ada boleh dimasukin ya? Aduh. Nah, gue cukup paham dengan yang Gabby tadi bilang. Itu kita bilangnya HTP. HTP. Hit it, hit it. Hubungan tanpa pasangan. Wah hubungan tanpa pacar ya. Hubungan tanpa pasangan ya. Gimana deh? Jadi hubungan sama siapa? Oh bisa, bisa. Karena kalau ibu kan dia dua dimensi biasanya. Oh iya bener. Jadi ini guling. Kok tau banget nih? Dia soalnya itu, dia pelaku. Dia memang pelaku. Bukan pelaku punya, bercanda. Atau mungkin orang-orang K-pop yang dipajang segede gitu kan. Gambar abisnya ya. Aduh, aku K-pop first. Tapi itu enggak negatif ya, anti-zen. Jangan dimasukin ke hati. Tapi kan enggak ada tar-nya. Oh iya. Jadi itu lebih baik ya. Iya, lebih baik. Tapi kadang-kadang kalau disuruh sesuatu suka tar. Tar-tar. Tar-tar-tar-tar. Tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar-tar. Itu genzi banget ya. Genzi banget ya? Iya, genzi banget. Milenial banget ya kayak gitu. Aku juga lupa lagi ngomongin apa ya, coba tolong dipercayai. Aku juga lupa. Oh ini, HTP. HTP itu heat to beko produk. Jadi, heat itu maksudnya dipanggang. Makanya kenapa dia ada elemen... Biar lagi tidak digoreng. Ada elemen di dalamnya yang untuk memanggang si tembakaunya tersebut. Makanya prosesnya pun enggak dibakar. Tapi dipanggang? Dipanggang. Di grill? Betul, betul, betul. Di grill. Nah, tapi... Sebenarnya untuk residunya sendiri masih ada, tapi sedikit banget. Jadi akhirnya... Meminimalisir ya? Betul. Dan udah pernah ada penelitian dari UNPAD. Dari YPKP, Yayasan YPKP. YPKP itu Yayasan Formal Hati Kesehatan Publik. Nah, disitu didapatkan sekitar 80% lah jauh lebih aman dibandingkan sama konvensional. Untuk yang HTP ini. Oke. Tadi kan kata kakak... VP ini kan sebagai jembatan nih. Untuk orang untuk berhenti untuk memakai atau konsumsi tembakau konvensional. Nah, gimana kalau orang yang ngebakar juga, nge-vape juga? Hybrid ya? Hybrid. Hybrid ya. Nah, sebenarnya ya kalau gue sendiri ya, balik lagi itu pilihan. Oke. Orang mau dia tetap nge-vape, ditambah dengan mengkonsumsi tembakau konvensional, sebenarnya gak ada masalah sama sekali. Kalau untuk pilihan. Oke. Itu balik lagi ya, gimana orang niatnya kan. Oke. Karena sebenarnya, mau berhenti ngerokok, kalau misalkan tanpa tembakau alternatif pun sebenarnya bisa. Tapi harus temukan aja ya? Cuma niatnya itu. Dan harus konsisten ya? Betul. Niatnya ini yang kadang-kadang susah ditemukan. Oke. Mengilangkan kebiasaan. Betul. Makanya kenapa dihadirkan sebuah produk tembakau alternatif yang memang mirip sensasinya dengan tembakau konvensional. Oke. Maksudnya itu seperti itu. Untuk perlahan-lahan menghilangkan kebiasaan. Betul. Nah, tapi kalau misalkan ngobrolin masalah hybrid tadi, ya berarti kan tetap dapet asupan residu tarnya ini. Iya sih, benar sih. Iya sih. Jadi kayak, ini kayak double-double combo ya? Betul. Dan lagi pula. Senyang banget tuh. Dapet minion ya katanya? Itu kemarin ya? Boleh. Nanti produk ini masuk. Nanti yang harus bayang kalau untuk produk ini ya. Jadi kalau di sensor, kalian udah tau lah ya kira-kira dapetnya apa hadiahnya itu ya. Iya. Baru dapet sih. Dan lagi pula, kalau misalkan hybrid, nikotinnya biasa asupannya jauh lebih banyak juga dapetnya. Oh gitu. Jadi akhirnya berlebihan juga. Jadi lebih baik pilih salah satu ya, jangan hybrid. Iya sih, lebih baik pilih salah satu. Tapi ya kalau misalkan memang berhenti, ya bagus lah ya, jauh lebih baik. Nah aku mau nanya nih, tentang fenomena-fenomena ini. Nah kan sekarang ada fenomena yang karena, tadi kita sempat bahas kalau misalnya si tembakau alternatif ini, yang vape ini, udah mulai masuk ke lifestyle nih. Kayak mungkin anak-anak muda sekarang ngeliatnya keren tuh digantungin, makanya ikutan beli. Padahal mereka bukan perokok, sedangkan tujuan vape tadi itu kan sebenarnya untuk jadi jembatan. Nah itu gimana tuh kak? Nah ini tuh sebenarnya jadi hal yang cukup, buat gue sih mengganggu ya. Oke. Buat gue, karena gue sangat tidak menyarankan orang yang tidak menggunakan tembakau konvensional untuk menggunakan tembakau alternatif. Apapun produknya. Oke. Kenapa? Karena yang biasanya nih badannya kan tidak perlu nikotin sebenarnya. Tapi dia masukkan. Oke. Sehingga pasti ada efek yang namanya kecanduan. Walaupun adiksinya ini tetap mal teringan. Oke. Tapi ya buat apa? Maksudnya kalau misalkan masih bisa hidup secara normal. Kalau bisa jangan mending gak usah ya? Iya, ya mending hirup oksigen aja yang jelas. Betul sih. Jadi memang itu fokusnya untuk yang perokok misalnya mau berhenti itu alternatifnya. Betul. Nah itu juga sebenarnya ada sedikit hal yang perlu diperhatikan di situ. Vape digunakan untuk perokok yang ingin berhenti tapi tidak bisa berhenti. Oke. Kalau bisa yaudah. Kalau bisa tanpa menggunakan vape gak apa-apa. Lebih baik ya? Iya. Atau tembakau alternatif lainnya. Karena produk tembakau alternatif itu banyak. Oke. Ada nikotin pouch yang kalian selipin di deket gusi. Ada nikotin gum yang bentuknya kayak permen karet. Ada nikotin patch yang dia kayak koyo ditempel. Oh. Jadi dia nyerap dari kulit si nikotinnya. Oke. Ada juga rokok elektrik dan ada juga yang tadi hit tobacco product. Gitu. Jadi jenisnya banyak sebenarnya. Tapi juga dengan ya sisi negatifnya beda-beda juga kan? Sebenarnya kalau tingkat keamanannya mirip-mirip semuanya. Oke. Jadi tingkat keamanannya emang cukup tinggi. Hanya saja banyak sekali orang yang ingin berhenti merokok dan kecanduan itu karena kebiasaannya. Oh mungkin lagi nongkrong. Betul. Ada uap-uapnya. Terus kayak membuter-muter. Ya jadi cara megangnya. Mungkin cara menghisapnya. Mungkin ukuran dimensi dari barang yang dipegang. Oke. Nah itu semua yang sebenarnya bikin sugesti orang itu memetlukan hal itu. Karena kebiasaan itu ya? Betul. Padahal ya sebenarnya mereka gak butuh-butuh aman. Jadi sebenarnya kalau orang nyebak atau apain itu 90% gengsi ya? Waduh. Berat nih. Enggak juga sih. Antara gengsi sama punya masalah hidup biasanya. Iya. Atau emang mungkin habis diputusin. Saya kan mulai merokok karena ribut tuh. Aduh. Ada sesi curhat mama, dedek. Gitu gak sih ketawanya? Enggak sih. Gak lucu guys. Kita coba lagi tau depan. Oke oke oke. Udah. Coba lagi itu lucu. Tapi emang emang disini kayak ada satu temanku, dia pakai tembakau konvensional atau vape itu cuma buat asapnya doang. Iya. Asap, uap. Nah ini yang harus dibedakan ya. Ini cuma suka nge-bull aja gitu. Oke. Jadi ini yang harus dibedakan. Untuk tembakau konvensional sendiri yang dihasilkan tuh asap. Oke. Oke. Mungkin kalau hit to backup produk ya tetap asap juga. Oke. Tapi kalau untuk vape atau rokok elektrik, itu uap yang dihasilkan. Bukan asap? Bukan asap. Jadi karena prosesnya beda, ini tuh lebih kayak dididihkan. Oke. Oh oke oke. Jadi kayak lebih direbus. Makanya kenapa dia terbentuknya uap. Kayak gitu. Kalau asap kan ya memang karena dibakar. Karena dibakar. Betul. Balik nih, tadi kan fenomena orang yang gantung-gantungin vape tuh biar keren. Betul. Sebenarnya vape itu ada ini gak sih dok? Kayak umur segini boleh, umur segini gak boleh. Karena sekarang banyak banget karena gampang dijangkau murah. Ada yang sampai murah-murah banget. Lagipula kalau mereka beli pake online kan, Paunjolah juga gak tau. Nyatanya yang beli itu anak kecil. Oke. Jadi. Bawa umur ya gak kecil-kecil banget. Bocil lah ya. Iya. Bocil FF, bocil PUBG gitu ya. Aduh. Umurnya rentan ya. Rentan banget ya. Rentan panggilan bebas. Iya betul. Jadi. Kalau untuk di negara ini, sebenarnya sudah keluar undang-undangnya sendiri. Untuk yang boleh menggunakan produk tembakau, itu di atas 18 tahun. Oke. Gitu. Jadi kalau di bawah 18 tahun berarti tidak diperbolehkan dan termasuk ilegal. Berarti punya KTP per satu tahun ya? Betul. Dan itu untuk orang yang menjual, untuk orang yang memberikan juga tetap kena pasal. Tapi kan kalau dia belinya online? Nah. Toko-toko FAPE sendiri sebenarnya mereka pun sudah punya SOP. Jadi untuk yang pesan, biasanya diminta untuk fotoin KTP mereka. Oh. Gitu. Untuk toko FAPE yang memang SOP-nya baik ya. Gue tidak menutup kemungkinan ada memang beberapa toko FAPE yang kurang baik SOP-nya. Dua yang bertanggung jawab dalam menjual produknya. Gitu seperti itu. Nah kalau dia fotoin foto kakaknya? Ya itu halnya sudah beda lagi. Oke. Kalau misalkan difotohin untuk kakaknya, kan nanti kita bisa cross-check juga. Oh ini nama kok beda ya. Nama KTP sama nama penerima. Tapi kalau misalkan memang sampai kecele banget, ya itu kan dia sudah dalam tahap berbohong. Oke. Jadi kita sudah tidak bisa ngomong apa-apa. Iya sih. Itu sudah bukan tanggung jawab si penjual lagi ya? Betul. Jadi pengen nge-FAPE, eh enggak boleh. Jadi pengen juga mau lakukan uang. Oh iya sama aku mau nanya nih kak. Aku sempat tahu katanya kalau di negara bagian barat itu. Oh kayak Konohai ya? Iya. Oh bukan. Oh di siwa. Aku pamit pulang aja. Nah itu apakah betul FAPE itu memang sudah dijual di apotik ya? Oh oke. Sudah agak dilegalkan lah. Iya. Itu untuk emang terapi katanya. Jadi itu di negara Eropa. Negara-negara di benua Eropa itu beberapa sudah memang jalannya ke sana. Oke. Jadi mereka diperbolehkan untuk vaping di rumah sakit. Bisa diberikan prescription ataupun resep. Oke. Untuk orang-orang yang kecanduan dengan nikotin. Untuk menggunakan rokok elektrik. Karena mereka sadar tingkat keamanan pun lebih tinggi. Jadi karena emang kan gak mungkin dipaksa. Pokoknya berhenti besok gak mungkin jadi dikasih alternatifnya. Betul. Kayak yuk kita support supaya berhenti. Betul. Karena seperti di Indonesia sendiri dan beberapa pasien gue yang gue tanganin. Untuk berhenti merokok itu sangat sulit. Even mereka ada niat ya. Niatnya bagus, niatnya ada. Tapi untuk benar-benar berhenti gak segampang itu ternyata. Karena faktornya banyak mungkin dari lingkungan. Betul. Kadang-kadang lihat temennya nyebat ikut nyebat juga. Atau lagi kosong, gak ngapa-ngapain, ngapain ya. Betul. Ngapain ya. Bisa juga kebiasaan kayak orang-orang yang mungkin ngedesain. Kayak butuh plongin pikiran. Kadang-kadang mereka itu. Butuh ngawang-ngawang ya. Butuh konsen lebih. Bukan. Mereka itu kebiasaan. Jadi karena tiap kali setiap ngedesain itu dia bakar tembakau itu. Akhirnya dia kalau tiap kali ngedesain, kalau gak ada itu aneh rasanya. Kayak pikirannya gak bisa jalan. Padahal sebenarnya normal aja. Itu sugesti aja ya. Betul. Nah, ini kan di jurnal yang dari Inggris tadi yang pengetahuan beliau. 95% vape ini lebih aman dibanding tembakau konvensional. Tapi ada 5% ya kan? Nah, apa sih 5%-nya, Kak? Sebenarnya gini. Kalau gue yakin ya, semua hal yang ada di dunia ini, yang bentuknya beda dibanding yang biasa kita hisap gitu. Atau kita hirup, pasti ada problemnya. Oke. Jadi, vape ini sendiri, dia memang mengandung nikotin. Dan akhirnya nikotin ini tetap akan berefek kepada beberapa hormon dalam tubuh. Oh, oke. Nah, bisa mempercepat kerja jantung, bisa mempersempit aliran udara ke paru-paru. Oke. Bisa mempercepat kerja pembuluh darah juga. Nah, itu tuh akan bisa berefek jangka panjang kalau misalkan dipakainya juga terlalu over. Jadi, memang semua yang berlebihan itu tidak baik ya? Betul. Secukupnya. Secukupnya. Nah, Kak, kalau tadi vape ini sebagai jembatan untuk orang berhenti untuk bakar tembakau konvensional ini sendiri, Oke. Gimana sih untuk orang nge-vape bisa berhenti? Oke. Kiat-kiatnya. Kiat-kiatnya. Atau gimana, apa indikasi apa yang bikin? Oke, gue harus mulai berhenti nge-vape ini. Oke. Pertama harus di edukasi biar sadar dulu. Oke. Karena edukasi yang diberikan juga sebenarnya kan untuk menyadarkan mereka kalau mereka ini bisa menurunkan kadar nikotin. Oke. Nah, makanya kenapa vape pun sebenarnya punya variasi dari kadar nikotin di tiap botolnya masing-masing. Nah, dengan diturunkannya itu pelan-pelan, nanti orangnya bisa menuju ke kebutuhan nikotin yang sangat kecil. Oke. Nah, sehingga akhirnya kalaupun dia tidak masuk nikotin, bisa tidak berefek apapun. Jadi, seperti biasa sedia kalah lagi aja. Betul. Nah, cuma butuh waktu yang memang cukup panjang dan juga kesadaran dari si penggunanya. Oke, Kak. Mungkin ada nih, ada pesanan-pesan atau buat anak-anak yang... Antizen-antizen di rumah yang lagi nonton nih. Gen Zed menurunkannya. Siap-siap dulu, Kak. Iya, kita meninggalkan tanggung ini. Intinya, pakailah semuanya secara bertanggung jawab dan jangan berlebihan. Karena semua yang berlebihan tetap nggak pernah baik apapun itu. Kecuali, ya, mencintai orang juga nggak baik ya kalau berlebihan. Oh, betul. Perasaan juga nggak baik berlebihan. Uang yang berlebihan juga nggak baik. Itu baik sih. Baik lagi. Aku pengen-pengen banyak uang. Yang penting kan tanggung jawab. Betul. Pengen banyak uang, tapi biasanya orang yang punya banyak uang itu melupakan sisi kemanusiaan mereka. Iya, itu setuju. Itu setuju banget. Sebenarnya dia bukan dokter umum, guys. Dia dokter cedupan, dokter kehidupan. Itu sebenarnya gimmick aja. Gimmick aja. Jadi kalau ke prakteknya itu akan dinasehatin lagi. Intinya semua yang cukup-cukup aja lah. Oke. Yang sedang-sedang aja. Yang sedang-sedang. Aduh, Saiful Jamil nyanyi. Aduh. Nah, mungkin aku sama mau nambahin nih, mungkin buat Antizen di rumah. Jadi, vape itu bukan lifestyle ya. Bukan lifestyle belaka. Karena itu adalah merupakan jembatan untuk pengkonsumsi tembakau konvensional untuk berhenti. Jadi, buat kamu yang tidak mengkonsumsi tembakau konvensional, gak perlu alternatif. Betul. Dan juga buat kamu yang masih di bawah umur, udah gak usah, harus berhenti. Kalau kalian belum mencoba, jangan dicoba. Iya, betul. Lebih baik tidak? Iya, lebih baik tidak. Walaupun sedikit pun tidak? Jangan. Jadi, harus bertanggung jawab sama diri sendiri, sama yang di atas, dan sama keluarga juga soalnya. Kan? Kalau kalian sakit, gimana? Siapa yang lepot? Thank you so much nih udah ngikutin nyantai episode kali ini. Seru banget. Banyak banget pajaran kita tau ya, jadinya. Terima kasih kepada Kak Ari. Eh, gak tau nama aslinya ya? Gak tau, karena memang saya di media sosial tidak munculin sih nama asli. Mungkin kecil ya? Iya, cuma kan memang ya literasi orang Indonesia kan sangat rendah ya. Ya, budaya literasinya kan. Jadi, jarang baca gitu. Pengen dosa takut dengar. Waduh. Pengen ngomong tapi takut benar. Oke, terima kasih nih Kak Beres Dokter udah beres banget. Dari tadi percakapannya. Jangan lupa di follow TikTok, YouTube, Instagram. Apa lagi Kak? WhatsApp-nya mungkin? Udah. WhatsApp nanti saya kasihin ya nomor HP Praktek. Langsung di bawah sini. Jangan, nanti kita kasih web ini ya. Web WEA-nya ya. Langsung di klik aja. Nah, terima kasih Kak Beres Dokter. Terima kasih Kak Beres Dokter. Sudah nyawati waktunya. Semoga gak naik budak dan pakai baju latex ya. Haduh. Ini udah, makasih udah berbagi informasi yang banyak banget dan penting banget. Edukasi yang penting untuk para anak muda. Kalau Vep itu bukan lifestyle itu penting banget. Oke, thank you so much buat endizen yang udah nonton Yantai episode kali ini. Jangan lupa di subscribe YouTube-nya. Dinyalain loncengnya. Di subscribe. Jangan lupa. Sekarang. Yuk, sekarang belum ditungguin. Di like-like video ini di like. Yuk, cepet-cepet. Ditungguin. 5-4-3-1. Oke, lalu. Dan ternyata ada social media lain juga ya. Ada Instagram, ada TikTok, ada Twitter. Kalian jangan lupa untuk follow dan juga kasih support kalian. Like-like video mereka semua. Respect bro, respect. Dan jangan lupa cek website kita juga ya. Cek website kita, jangan lupa nih di bawah sini. Nanti akan muncul. Pokoknya website di internet.id. Pokoknya semua cari aja deh. Di semua ada. Palu gak ada. Palu mau gue ada. Wah, mantap. Oke, sampai jumpa endizen di Yantai episode selanjutnya. Bye-bye.